Kedeleh maut jelit 23. Baru saja Molim hendak menjawab, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki manusia yang ramai bergema di luar pintu kamar, menyusul kemudian terdengar seseorang berseru dengan nada suara gelisah. K.H.O. Syau Hiap, apakah kau tinggal di sini? K.H.O. Beng menjadi tertegun setelah mendengar suara teriakan tersebut. Sebelum ia bertindak sesuatu, Molim telah membuka pintu kamar sambil menghadang di tengah jalan. Ternyata orang yang berada di luar pintu adalah seorang pemuda berbaju ringkas berwarna hijau, wajahnya kelihatan gelisah sekali dengan perasaan keheranan Molim segera menegur, dari mana kau bisa mengenali majikan kami sebelum pemuda berbaju ringkas warna hijau itu menjawab, K.H.O. Beng telah maju menyongsong seraya menegur. K.H.O. Ternyata pemuda ini adalah K.H.O. Liusan, anak murid dari perguruan Seng Goan Bun. K.H.O. Liusan memandang wajah K.H.O. Beng sekejap, lalu katanya dengan perasaan cemas. Oh, saudara K.H.O. Sungguh amat sulit mencari jejakmu Tsyoto Ako, silahkan duduk di dalam kamar, entah dari siapa kau mendapat kabar kalau aku berada di sini. Maka Tsyoliusan Pin dipersilahkan masuk dan mengambil tempat duduk, kemudian K.H.O. Beng memperkenalkannya dengan Molim sekalian. Setelah itu dia baru berkata, aku mendapat kabar kalau saudara K.H.O. berada di lembah hati Buddha maka terburu-buru menyusul ke situ, disana bertemu dengan Kim Tai Hiap bertiga. Dari merekalah ku ketahui kalau saudara K.H.O. telah berangkat ke bukit Ciansan, sudah banyak tempat di sekitar bukit ini ku lacaki, akhirnya dengan susah payah berhasil juga ku jumpai saudara K.H.O. di sini, Tsyoto Ako. Sebenarnya ada urusan apa sih kau begitu bernah suh mencari ku tanya K.H.O. Beng keheranan. Tsyoliusan kelihatan agak sangsi sejenak kemudian tanpa mengucapkan sepatah kata pun tiba-tiba ia bertekuk lutut dan berlutut di hadapan K.H.O. Beng. Tentu saja K.H.O. Beng dibuat tertegun, buru-buru dia membangunkan pemuda tersebut dari atas tanah, kemudian katanya, Tsyoto Ako, sebenarnya apa yang terjadi? Hayo cepat bangun, mari kita bicara secara baik-baik. Setelah berdiri, dengan air matel bercucuran Tsyoliusan berkata, Dengan susah payah aku kesana kemari mencari K.H.O. Sahu Hiap, maksud tak lain adalah mohon bantuan dari K.H.O. Sahu Hiap agar bersedia menyelamatkan Chiang Bunjin kami. Apa yang terjadi dengan San Chiang Bunjin? Tanya K.H.O. Beng dengan kening berkerut. Chiang Bunjin kami telah disekap oleh pihak Syao Lin Pei di dalam ruangan tatmuan. Apa sebabnya pihak Syao Lin Pei menyekap San Chiang Bunjin seru K.H.O. Beng tertegun? Tsyoliusan menatap wajah K.H.O. Beng lekat-lekat, lama kemudian ia baru berkata dengan suara dalam, Konon hal ini disebabkan K.H.O. Sahu Hiap, gara-gara aku K.H.O. Beng semakin tercengang. Soal ini, pihak Syao Lin Pei mengirim surat kepada perguruan San Goan Bun yang isinya mengundang kehadiran Chiang Bunjin UTK merundingkan masalah penangkapan kedeleh maut di kuil mereka. Tentu saja Chiang Bunjin tak bisa menampik undangan tersebut. Siapa tahu begitu tiba di kuil Syao Lin Si, ternyata fusian Chiang Bunjin dari pihak Syao Lin Pei telah menuduh Chiang Bunjin sebagai komplotan dari kedeleh maut. Dengan tuduhan itulah akhirnya Chiang Bunjin disekap di sana. Atas dasar apa mereka bisa menuduh begitu seru K.H.O. Beng dengan perasaan gusar. Konon pihak Syao Lin Pei menyalahkan pihak Syao Lin Pei menyalahkan pihak San Goan Bun karena tidak merahasiakan asal-usul K.H.O. Sahu Hiap yang sebenarnya, betul-betul kurang ajar umpat K.H.O. Beng sambil mendobrak meja keras-keras. Pelan-pelan Syao Liusan berkata lagi, Aku dengar K.H.O. Sahu Hiap pernah berbuat huru-hara di dalam kuil Syao Lin Si, Setiap umat persilatan boleh dibilang tahu semua, bagaimana Sahu Hiap mencuri papan mereka untuk ditukar dengan panci Hwi Im Ki, tapi justru karena peristiwa tersebut, aku takut semakin sulit buat Chiang Bunjin kami UTK melepaskan diri K.H.O. Beng termenung sejenak, kemudian katanya, Lanyas apa yang mesti kulakukan menurut pendapat Syao To Ako dengan setengah merengek, Syao Liusan berkata, Harap K.H.O. Sahu Hiap mau mengingat hubungan di masa lalu dengan menyelamatkan Chiang Bunjin Suhu dari sekapan pihak Syao Lin D.H.O. Beng menjadi rada serba salah menghadapi permohonan tersebut dengan para jago dari seluruh dunia persilatan Ia telah mengikat janji setengah tahun, berarti dalam setengah tahun mendatang ia harus berusaha mencari bukti dan fakta UTK membuktikan kebenaran pihaknya, di samping berusaha mencegah encinya melakukan pembantaian lagi secara besar-besaran Tapi di antara dua persoalan tersebut, belum satu pun di antaranya mampu terlaksana, bahkan dengan pihak perkampungan Chiang San Cheng pun sudah terlibat DLM hubungan yang serba runyam, mustahil baginya UTK memisahkan diri guna mencampuri masalah yang lain Oleh sebab itu setelah termenung beberapa saat lamanya, dia pun berkata, harap Syao To aku pulang dulu ke rumah, sebab Syao To harus menyelesaikan persoalan lebih dulu di tempat ini sebelum dapat berangkat ke Syao Lin Pei, tapi kau tak usah khawatir, aku pasti akan berusaha sekuat tenaga UTK menyelamatkan San Chiang Bunjin dari sekapan orang-orang Syao Lin Si Di sementara itu Molim telah menyuruh pelayan menyiapkan hidangan, maka semua orang pun bersantap bersama dengan menahan rasa murung dan gelisah yang mencekam hatinya, Syao Lin San mengisi perut kenyang-kenyang lebih dulu sebelum berpamitan pulang ke perguruannya. Sepeninggal Syao Lin San, KHO Beng segera terjerumus ke dalam keadaan serba salah, sepanjang hari dia mengurung diri di dalam ruangan sambil memikirkan persoalan tersebut sementara sepasang alis matanya berkernyi terus. Lambat laun hari pun semakin gelap, setelah meninggalkan pesan kepada Molim sekalian, KHO Beng segera mengganti pakaiannya dengan baju ringkas, lalu di bawah lindungan kegelapan malam berangkatlah dia menuju ke atas bukit. Di tengah kegelapan malam yang mencekam, sepanjang jalan ia tak pernah menjumpai penghadangan ataupun cegatan hingga tak selang. Berapa saat kemudian, anak muda tersebut telah tiba di luar perkampungan Ciu Hang San Cheng. Tapi apa yang kemudian terlihat, seketika membuat pemuda tersebut menjadi tertegun. Ternyata perkampungan tersebut tercekam dalam kegelapan yang luar biasa, tak setitik cahaya lampu pun yang menerangi tempat tersebut. Jangan-jangan perkampungan ini sudah tanpa penghuninya KHO Beng berpikir dengan perasaan ragu-ragu. Sementara dia masih terperangah, tiba-tiba tampak bayangan hijau berkelebat lewat lalu tampak seorang Nona berbaju hijau melompat keluar dari balik perkampungan dan melayang turun persis di hadapan anak muda tersebut. Setelah memberi hormat, Nona berbaju hijau itu berkata, Oh oh, rupanya KHO Sawuhiap telah datang, sudah sejak tadi Cengcu kami menantikan kedatangan Bu apa yang terjadi dengan perkampungan kalian? Mengapa seluruh perkampungan tercekam DLM kegelapan tegur KHO Beng dengan kening berkerut? Nona berbaju hijau itu segera tertawa. Perkampungan kami berada dalam keadaan aman, tak ada kejadian apapun yang menimpa kami. Cuma saja Cengcu kami telah menurunkan perintah melarang setiap orang menyulut Lentera, itulah sebabnya perkampungan kami tercekam dalam kegelapan total. Rupanya begitu, KHO Beng manggut-manggut. Kemudian setelah memperhatikan sekejap sekeliling tempat itu, katanya lagi sambil tersenyum. Maksud kedatanganku kali ini bukan UTK bertemu dengan Cengcu kalian, tolong Nona Sudi melapor ke dalam, suruhlah Nciku saja yang keluar UTK bersulah denganku, bila kedatangan KHO Sauhiap dimaksudkan UTK bertemu dengan Cicimu, mungkin kau merasa sangat menyesal. Kata Nona berbaju hijau itu sambil tertawa. KHO Beng terkejut sekali, buru-buru ia bertanya, kenapa sebab Ncimu sudah meninggalkan perkampungan dan pergi ke tempat lain? Tak mungkin, dia pergi kemana? Tanya Seng pemuda semakin tercengang lagi. Sambil menarik muka Nona berbaju hijau itu berkata, aku toh tak perlu membohongimu, juga tak ada kepentingan UTK menipumu, paling tidak tak akan tahu kemana perginya Ncimu kalau begitu segala persiapan yang diatur Cengcu kalian masih mempunyai rencana busuk lainnya jengek KHO Beng sambil tertawa dingin. Nona berbaju hijau itu segera tertawa terkekeh-kekeh, bila KHO Sauhiap ingin mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya, kenapa tak bersuah dengan Cengcu kami serta menegurnya secara langsung KHO Beng mendengus. Bila Ciciku benar-benar telah pergi dari sini, rasanya aku orang si KHO tidak mempunyai kepentingan lagi UTK bersuah dengan Cengcu kalian, Nona berbaju hijau itu segera memutar biji matanya yang jeli, kemudian ejeknya setengah menghina, oh oh oh, mengerti aku sekarang, rupanya KHO Sauhiap takut bertemu dengan Cengcu kami, ini aku orang si KHO tak pernah takut dengan siapapun seru KHO Beng amat gusar. Baiklah, harap Nona sebagai penunjuk jalan, sekarang juga aku akan pergi menjumpai Cengcu kalian kalau memang begitu, silahkan KHO Sauhiap mengikuti di belakangku, kata si Nona sambil tertawa hambar. Begitu selesai berkata, ia segera menggerakkan tubuhnya dengan lincah seperti burung walet yang menembusi hutan, DLM waktu singkat dia telah berada di dalam perkampungan. KHO Beng mendengus dingin, dia tak beraya lagi dan segera menyusul di belakang Nona berbaju hijau itu, dengan suatu gerakan ringan dia melayang turun di balik halaman perkampungan. Nona berbaju hijau itu segera berpaling sambil tertawa, kemudian meneruskan perjalanannya lagi dan langsung menuju ke halaman belakang, di mana ia baru menghentikan gerakan tubuhnya setelah tiba di atas sebuah bangunan loteng yang mungil. Suasana DLM perkampungan itu tetap gelap gulita, tapi di atas bangunan loteng itu justru memercik cahaya lentera, tapi sinar yang begitu redup justru nambah suasana misterius dan seram di sekitar sana. Sambil mempersiapkan diri secara baik-baik, KHO Beng memeriksa sekejap suasana di seputar bangunan loteng itu, kemudian baru tegurnya dengan suara dingin, berada di manakah Cengcu sekarang tempat ini adalah kamar tidur Cengcu sahut Nona itu sambil tertawa misterius. Tentu saja KHO Beng merasa terperanjat sekali, dengan suara dalam lagi berat hardiknya, Nona, mengapa kau mengajak aku datang kemari? Bukankah KHO saw hiap bermaksud menjumpai Cengcu kami kata si Nona sambil tertawa? Benar, tapi kalau toh ingin bertemu semestinya pertemuan diadakan di ruang tamu atau tempat lain, masa kau mengajakku mendatangi kamar tidurnya, kemudian setelah memutar biji matanya, kembali ia bertanya, dimanakah orangnya sekarang belum selesai perkataan itu diucapkan, terdengar seseorang telah menegur dari balik kamar dengan suara yang genit, Sian Kim, siapa yang datang? KHO saw hiap telah tiba buru-buru Nona berbaju hijau itu memberi laporan. Bagus sekali, silahkan dia masuk ke dalam dibalik nada suaranya yang genit, lamat-lamat terdengar suara sedih yang rendah dan berat hingga kedengarannya begitu memilukan hati. KHO Beng segera merasakan hatinya bergetar keras, UTK sesaat dia menjadi ragu-ragu UTK melanjutkan langkahnya. Sementara itu Sian Kim, Sian Ona berbaju hijau itu telah berkata dengan suara rendah, KHO saw hiap, Cengcu kami mengundangmu masuk ke dalam, maaf kalau budak tak dapat menemani lagi habis berkata, dia segera menjejakan kakinya ke atas tanah dan sekejap matu kemudian bayangan tubuh sudah lenyap dari pandangan mata. KHO Beng yang tak berferhasil menghalangi kepergiannya merasa hatinya makin tak tentram, setelah termenung sesaat, akhirnya pelan-pelan dia berjalan mendekati pintu ruangan. Cengcu, ada urusan apa kau mengutus orang mengundangku kemari tegurnya lantang. Orang yang berada dalam ruangan itu segera tertawa terkekoh kekeh, heeh, 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 kau memang lucu sekali, toh bukan aku yang mengundang kehadiranmu UTK kedua kalinya di perkampungan Ciu Hang San Ceng ini, kalau mau bilang sebetulnya saw hiap lah yang datang mencari kami, bukan begitu meskipun hatinya amat gelesar namun KHO Beng merasakan mulutnya tersumbat dan tak sanggup mengucapkan sepatah katapun. Terdengar suara genik itu berkata lebih jauh, tapi setelah KHO saw hiap berkunjung kemari, berarti kau adalah tamu agung perkampungan Ciu Hang San Ceng kami, sudah sepantasnya bila ku beri pelayanan yang sebaik-baiknya kepadamu, kalau memang begitu, silahkan nonat tampil ke depan UTK bertemu, apa salahnya kalau kau yang masuk ke dalam ruangan dan duduk di sini antara lelaki dan perempuan ada batasannya, aku tidak berniat memasuki kamar tidur perempuan lain di tengah malam buta begini, perempuan yang berada dalam kamar itu segera tertawa cekikikan, serunya geli, buat muda-muri dunia persilatan, batasan seperti itu sudah tak berlaku lagi, KHO saw hiap. Apakah kau tidak merasa bahwa pandangan semacam itu terlalu kolot tapi, tidak sampai KHO beng sempat berbicara perempuan itu telah berkata lebih jauh dengan suara genik, oh oh oh, rupanya KHO saw hiap takut aku mempersiapkan jebakan atau perangkap dalam ruangan ini sehingga kau tak berani memasuki sarang naga gua harimau ini KHO beng menjadi naik pitam, segera teriaknya, biarpun aku tahu nona sedang menggunakan siasat memanasi hatiku UTK memancing aku masuk ke dalam ruangan, tapi aku tetap akan mencoba memasukinya, sambil merabah gagang pedangnya, ia segera masuk ke dalam ruangan dengan langkah lebar. Tapi begitu melangkah masuk ke dalam ruangan, kontan saja paras mukanya berubah menjadi merah pada melantaran jengahnya. Rupanya perlengkapan perabot yang ada dalam ruangan itu sangat indah dan mewah, bau harum semerba memenuhi setiap sudut ruangan, dibalik pembaringan yang dilapisi ke lambu tipis tampaklah seorang perempuan yang sama sekali bugil sedang berbaring di situ. Hanya saja suasana dalam ruangan remang-remang hingga UTK sesaat sukar bagi pemuda kita UTK mengenali paras mukanya, tapi dia tahu perempuan tersebut adalah Lisian Soat, Cengcu perkampungan Ciu Hang San Ceng itu. Agak tersipu-sipu dia segera menegur, tolong tanya Ciciku berada di mana apakah benda itu sudah kau bawa kemari? Ditanya perempuan bugil itu serius. Benda apa perempuan itu segera tertawa terkekeh-kekeh, mendadak dia membalikan kepalanya. Begitu sepasang metesam bertemu, K.H.O. Beng menjadi terperanjat sekali, buru-buru tegurnya, siapa kau ternyata wanita itu bukan Lisian Soat seperti apa yang diduganya semula, melainkan seorang perempuan muda yang berparah sama cantik jelita namun belum pernah dijumpai sebelumnya. Tanpa terasa K.H.O. Beng berpikir di dalam hatinya, tak heran kalau gat suaranya terasa asing, kenapa tidak kubayangkan sampai ke situ sejak tadi dalam pada itu si wanita muda yang cantik itu sudah berkata sambil tertawa merangsang, sesungguhnya akulah Cengcu yang sebenarnya dari perkampungan ini, K.H.O. Sahu Hiap mengapa kau tidak duduk dulu berbincang-bincang tapi, mana nonalisian Soat bentak K.H.O. Beng? A-A-A-I, dia telah pergi-telah pergi sekali lagi K.H.O. Beng tertegun, tapi segera tegurnya dengan suara dalam, dihadapan orang yang jujur janganlah berbohong, sesungguhnya apa hubungan nona dengan nonali kami adalah Sobat Karib? Hehehehehehe, kalau begitu kau pun satu komplotan dengan Dewi Inmu Seru Seng pemuda sambil tertawa dingin dengan cepat perempuan muda cantik jelita itu menggelengkan kepalanya berulang kali, tidak, hubungan kami tidak terlalu akrab, apalagi kalau dibilang sebagai komplotannya, kembali K.H.O. Beng tertawa dingin. Lantas mengapa kau bertanya kepadaku apakah benda tersebut sudah dibawa kemari sambil membenahi rambutnya yang kusut, pelan-pelan perempuan cantik itu bangkit dan duduk di tepi pembaringan, katanya, sebelum meninggalkan tempat ini, Nonali telah berpesan kepadaku, Katanya kau akan menghantar kitab pusaka Tian Goan Buboh kemari, oleh sebab itulah aku mengira kedatangan KHO Sau Hiap ke tempat ini adalah UTK menyerahkan kitab pusaka tersebut HMM berbicara pulang pergi, kalian tetap hanya mengincar kedua lembar kitab tersebut, sayang dalam hal ini terpaksa kalian mesti menahan kecewa, Sebab kedua lembar kitab tersebut sesungguhnya tidak berada di sakuku kalau memang tidak berada di sakuku KHO Sau Hiap Lantas berada di manakah benda itu tanya si perempuan cantik itu sambil tertawa lagi Aku telah membakarnya hingga hancur menjadi abu perempuan cantik itu nampak agak tertegun, kemudian serunya, kalau begitu KHO Sau Hiap telah menguasai seluruh isi kitab pusaka yang tercantum dalam kedua lembar kitab Itu yaa, memang begitulah keadaannya Seng pemuda mengangguk Perempuan cantik itu segera tertawa terkekeh-kekeh, kalau begitu asal ku tahan dirimu di sini, toh sama saja artinya menahan aku KHO Beng segera tertawa terbahak-bahak Aku rasa kau tak akan mampu menahanku KHO Sau Hiap, lebih baik kau jangan sombong lebih dulu Coba saksikan dulu benda apakah ini seraya berkata perempuan cantik itu segera mengambil sebuah benda dari bawah pembaringannya dan dilemparkan ke depan Begitu menyaksikan benda tersebut, KHO Beng segera merasakan hatinya tercekat Tak tahan lagi jeritnya tertahan, payung Tian Lo San iyaa betul, memang payung Tian Lo San ujar perempuan cantik itu sambil tertawa Apakah KHO Sau Hiap berharap bisa bertemu dengan pemilik payung ini rasa sedih dan gusar yang bercampur aduk dalam benak KHO Beng membuat ia sangat gusar Dengan mata melotot besar bentaknya keras-keras, apa yang telah kau lakukan terhadap penciku perempuan cantik itu tertawa dingin Asal KHO Sau Hiap bersedia UTK tinggal di sini, tentu saja akan ku beritahukan soal tersebut kepadamu HMMM Bagaimana perhitungan siapa amu itu hard di KHO Beng semakin suot Baiklah, biar ku bekuk dirimu lebih dulu Aku tak khawatir tak mampu membongkar semua rencana busuk kalian Kriying, pedangnya segera diloloskan dari sarung dan bersiap sedia melancarkan serangan Hei, mau apa kau teriak perempuan cantik itu agak gelisah Bila kau tak bersedia menyerahkan diri dengan begitu saja Jangan salahkan bila pedangku tak mengenal perasaan begitu selesai Berkata sebuah tusukan kilat langsung dilontarkan ke depan mengancam tubuh telanjang perempuan tersebut Si perempuan cantik itu menjerit kaget, tergopoh-gopoh Dia merentangkan payung Tianlosan UTK menyongsong datangnya tusukan maut tersebut dengan gerakan tersebut Maka tusukan pedang KHO Beng pun persis menghajar di atas permukaan payung tersebut Tapi payung itu betul-betul kokoh dan ulet Seketika itu juga ujung pedangnya terpeleset dan tergelincir ke samping Tapi pada saat itulah mendadak dari atas permukaan payung itu menyembur keluar segumpal asap berwarna putih KHO Beng menjadi terperanjat sekali Sayang sebelum sempat ia berbuat sesuatu Bau harum yang aneh tersebut telah menerobos masuk ke dalam hidungnya Seketika itu juga dia merasakan kepalanya mati berat dan pening sekali Hampir saja siat tak mampu berdiri tegak lagi Dalam terperanjat, buru-buru dia melompat ke belakang dan berusaha melarikan diri keluar ruangan HMM, akan kulihat kau bisa kabur sampai di mana bentak perempuan cantik itu sambil tertawa terkekeh-kekeh Setelah berhasil melompat keluar dari ruangan loteng itu Buru-buru KHO Beng menarik napas panjang sambil bersiap-siap melompat utekak dua kalinya Namun sayang sepasang kakinya tahu-tahu jadi lemas dan tak mau menuruti perintahnya lagi Ditambah pula kepalanya amat pusing dan pandang matanya menjadi gelap Bla'am tak ampun lagi tubuhnya segera roboh terjengkang di atas tanah Perempuan cantik itu bersorak gembira Cepat-cepat dia mengenakan pakaiannya kembal sambil melompat turun dari pembaringan Lalu sambil mendekati KHO Beng, katanya dengan bangga Chiu Hoa, Teng Soat, Hei Im sekalian Coba kau lihat, pekerjaan yang tak mampu kalian lakukan Toh akhirnya berhasil diselesaikan oleh ku, Chun Hang secara mudah Peristiwa ini benar-benar merupakan sebuah pahala besar Tampak ia tersenyum simpul dengan wajah berseri-seri Dengan cepat diambilnya sebuah gemberngan kecil dari sakunya dan dibunyikan berulang-ulang Tra-a-ang, tra-a-ang, tra-a-ang Dengan bergemanya suara gemberngan Cahaya lentera segera memancar dari empat penjuru Suasana yang semula gelap gulita kini berubah menjadi terang-benerang Si Dayang Sian Kim yang munculkan diri paling dulu Ketika melihat kejadian ini segera serunya sambil tertawa Leng Cu, Kiong Hi atas keberhasilanmu Sambil mengulapkan tangannya Chun Hang Leng Cu berkata Cepat kirim dia ke dalam kamarku Kemudian cepat kirim surat melaporkan peristiwa ini kepada Sayang Cu Buru-buru Sian Kim mengiakan Sambil menyarat tubuh KHO Beng ia berjalan menuju ke ruangan sebelah kiri Sementara itu Chun Hang Leng Cu segera berjalan menurun tangga Dan berangkat menuju ke bangunan sebelah timur Tempat tersebut merupakan sebuah bangunan loteng yang tidak kecil Begitu Chun Hang Leng Cu munculkan diri Lisian Soat segera menyambut kedatangannya dan berseru sambil tertawa Cici, Kiong Hi atas keberhasilanmu Chun Hang Leng Cu tertawa cekikikan Tanyanya tiba-tiba, dimanakah KHO Yang Ciu sekarang ia sudah menelan obat mabuku Sekarang masih tak sadarkan diri Bagus sekali, jangan biarkan dia tahu akan peristiwa ini Cepat kembalikan payung ini ke dalam kamarnya Setelah menerima payung Tian Losan tersebut Lisian Soat kembali bertanya Apakah Cici sudah menggelesahnya belum Tapi menurut pengakuannya Kedua lembar kitab pusaka Tian Goan Buboh tersebut sudah tidak berada di sakunya lagi Lantas berada di mana tanya Lisian Soat agak tertegung dengan kening berkerut Chun Hang Leng Cu berkata Kononia sudah membakarnya sampai habis Bukankah usaha kita selama ini menjadi sia-sia belaka? Bagaimana kira kita melaporkan peristiwa ini kepada Sian Cu teriak Lisian Soat panik? Haaah, 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 apa susahnya dengan masalah semacam ini? Kata Chun Hang Leng Cu sambil tertawa bergelak dengan wajah angkul sambungnya lebih jauh Ia pernah mempelajari ilmu Tian Goan Singkang Berarti sudah mengingat baik semua bagian dari keterangan yang tercantum dalam dua lembar kertas tersebut Asal dia masih berada dalam cengkeraman kita Masa semua rahasia tersebut tak akan dimuntahkan keluar sedikit demi sedikit Cici, paling baik kalau kau lakukan penggeledahan dulu Sebab aku dengar bocah keparat itu banyak tipu muslihatnya Kalau kita sampai termakan oleh siasat busuknya hingga dipecundangi habis-habisan Haaah, penasaran rasanya benar Chun Hang Leng Cu segera manggut-manggut Kalau begitu biarku periksa dulu sakunya Kemudian sambil melemparkan kerlingan genit ke arah Lisian Soat Katanya lagi sambil tertawa Sebentar tak ada salahnya bila kau turut ke sana Kita nikmati bersama hasil tangkapan ini Lebih baik Cici menikmatinya seorang diri Aku mah tak berani mengusiknya Chun Hang Leng Cu tertawa Dia segera bangun berdiri dan berjalan menuju ke kamar tidurnya Udara malam amat cerah Bintang nampak bertaburan di angkasa Dengan pancara nafsu wirahi yang membara Chun Hang Leng Cu berjalan kembali ke kamar tidurnya Sepanjang jalan otaknya berputar terus mencari akal Dia ingin mencari sebuah kera yang terbaik UTK memancing KHA obeng agar menyerah di bawah kakinya Dalam waktu singkat ia telah tiba di depan kamar tidurnya Cahaya lentera nampak menyinari seluruh bangunan loteng tersebut Namun dayangnya Sian Kim tidak kelihatan di situ Sambil meriksa sekeliling tempat itu Chun Hang Leng Cu segera berseru keras Sian Kim, Sian Kim, aneh Suasana di sekitar bangunan loteng itu amat hening Dan tak kedengaran sedikit suara pun Chun Hang Leng Cu segera bergumam Sialan amat budak itu HMM makin lama semakin kurang ajar saja budak tersebut Sambil mengomel panjang pendek dia berjalan naik ke atas loteng Begitu masuk ke dalam ruang tidurnya Ia saksikan seseorang berbaring di atas pembaringannya Tapi berhubung kelamunya diturunkan Maka tak jelas paras muka orang tersebut Tapi bagi Chun Hang Leng Cu Ia tahu siapa gerangan yang dibaringkan di sana Entah apa yang dibayangkannya Tiba-tiba paras mukanya berubah menjadi merah padam Mula-mula diambilnya obat penawar dari sakunya Kemudian baru menyingkap kelamu di muka pembaringan Tapi begitu kelamunya disingkap Paras mukanya segera berubah hebat Tak kuasa dia menjerit kaget Ternyata orang yang berbaring di sana bukan KHO Beng Seperti yang diduganya semula Melainkan Sian Kim Dayang kepercayaannya Tampak dayang itu berbaring dengan matel Terpejam dan napas amat teratur Kiranya dia sudah tertotok jalan darah tidurnya Tergopoh-gopoh Chun Hang Leng Cu Menepuk bebas jalan darahnya Lalu tegurnya dengan gelisah Mana orangnya Sian Kim menguap ngantuk Lalu bergumam Herang, kenapa aku bisa tertidur? Hei Leng Cu Siapa yang kau tanyakan budak sialan Umpat Chun Hang Leng Cu sambil menghentah-hentakan kakinya dengan gemas Siapa lagi yang ku tanyakan Tentu saja KHO Beng Mana orangnya sekarang Sian Kim menjerit kaget Cepat-cepat dia melompat bangun dari atas pembaringan sambil jeritnya Aduh celaka Orangnya telah diculik seseorang Siapa yang menculiknya bentak Chun Hang Leng Cu Gusar dengan wajah ingin menangis Sian Kim menjawab tergagap Aku, aku benar-benar tidak Tau Chun Hang Leng Cu Benar-benar sangat gusar Mendadak Laak dia menampar wajah Sian Kim Keras-keras kemudian bentaknya Budak dusuk Masa UTK menjaga pun tak becus Sebetulnya apa kegunaanmu? Hayo cepat katakan Apa yang sebenarnya yang telah terjadi dengan wajah Hampir menangis Sian Kim berkata Waktu itu aku sudah membawa KHA Osau Hiap sampai di dalam kamar dan membaringkannya di atas ranjang Tiba-tiba aku rasa ada angin yang berhembus kencang dari luar jendela Maka Budak pun pergi merapatkan daun jendela tersebut Mungkin, mungkin di saat itulah Budak kehilangan kesadaran kau benar-benar Gentong nasi yang tak berferguna Umpat Chun Hang Leng Cu sangat gusar Ayoh cepat bunyikan tanda bahaya Ia sudah terkena bubuk pemabuku Meski telah sadar daya kerja obat tersebut belum hilang Dia tak mungkin bisa kabur terlalu jauh Sian Kim mengiakan berulang kali dan tergopoh-gopoh lari turun dari atas loteng Tak lama kemudian suara gemberngan kembali dibunyikan bertalu-talu di seluruh perkampungan Hanya saja nada suara gemberngan tersebut jauh berbeda dengan suara pertama Begitu suara tersebut bergema Suasana perkampungan menjadi kalang kabut dan setiap orang dicekam perasaan gugup dan panik Di tengah bunyi suara gemberngan yang amat ramai inilah Tampak bayangan manusia berkelebat kian kemari Suasana kelihatan sangat kalut Apa yang diduga Chun Hang Leng Cu memang benar Waktu itu Khao Beng belum jauh meninggalkan perkampungan Chiu Hong San Cheng Dia masih berada di dalam sebuah hutan hanya berapali dari perkampungan tersebut Suasana dalam hutan itu gelap bulita Sementara dia berbaring di atas tanah dengan tenang Di sampingnya duduk si wale terbang Chin Sian Kun Waktu itu si nona sedang meneteskan air dari kantung airnya ke dalam mulut Khao Beng Chin Sian Kun T.D.K. mengetahui racun apakah yang telah mengeram di dalam badan Khao Beng Karenanya dia hanya bisa mencoba dengan menggunakan air segar Betul juga, tak lama kemudian Khao Beng menggerakkan badannya dan lambat laun sadar kembali dari pingsannya Khao Shao Hiap, Khao Shao Hiap, Chin Sian Kun memanggil dengan suara lirih Akhirnya Khao Beng membuka matanya kembali Ketika ia merasakan seorang perempuan asing di sampingnya Pemuda kita kelihatan amat terperanjat dan segera melompat bangun Siapa, siapakah kau tegurnya terperanjat? Khao Shao Hiap, jangan gugup Aku yang berada di sampingmu cepat-cepat Chin Sian Kun berbisik Akhirnya Khao Beng dapat mengenali kembali siapa gerangan nonat tersebut Dengan perasaan terkejut bercampur girang segera serunya Rupanya nonat shing Kemudian setelah memperhatikan sekejap sekeliling tempat itu Katanya lagi agak kebingungan Mengapa kau bisa berada di sini? Aku merasa khawatir sekali membiarkan kau mengembara seorang diri Maka aku segera mencari tahu alamai yang kau tuju dari bui Chian Pue Setelah itu aku pun cepat-cepat menyusulmu ke bukit Chian San Ternyata berhasil juga ku temukan dirimu Jadi nona yang telah menyelamatkan aku Tanya Khao Beng dengan perasaan amat berterima kasih Chin Sian Kun tersenyum Sungguh beruntung Chuh Hang Leng Chuh segera meninggalkan bangunan loteng tersebut Setelah membokongmu dengan obat pemabuk Mereka tak menyangka sama sekali kalau aku bersembunyi di belakang sana Itulah sebabnya dengan mudah sekali aku berhasil membawamu keluar dari sana Aaai, aku benar-benar tak tahu bagaimana mesti membalas budi kebaikan nona Merah jengah selember wajah Chin Sian Kun Cepat-cepat dia menukas sebetulnya pekerjaan semacam ini sudah sepantasnya ku lakukan untukmu Buat apa mesti berterima kasih bila aku bertemu lagi dengan perempuan rendah tersebut di kemudian hari Pasti akan ku penggal batok kepalanya sumpah Khao Beng dengan perasaan amat mendendam Sementara pembicaraan masih berlangsung Tiba-tiba dari luar hutan sana terdengar suara langkah kaki manusia yang ramai disusul Munculnya cahaya api secara lamat-lamat dengan cepat kedua orang muda-mudi itu menahan nafas dan tidak berbicara lagi Tak selang beberapa saat kemudian, suara langkah kaki manusia itu sudah tiba di tepi hutan Lalu terdengar suara seorang lelaki berkata, Lisem, coba kau lakukan pemeriksaan ke tengah hutan sana Bila ada seseorang yang mencurigakan, segera berilah kabar kepadaku Bila tak ada yang mencurigakan, kita geledah lebih ke depan Lelaki yang disebut Lisem itu segera mengiakan, dengan tangan kiri membawa obor dan tangan kanan membawa pedang yang disilangkan di depan dada Selangkah demi selangkah dia berjalan memasuki hutan tersebut Pucat dia selembar wajah Cien Siankun setelah mendengar perkataan itu Tapi KHO Beng sudah melompat bangun sambil berbisik Pancing saja mereka masuk ke dalam Malam ini aku hendak melakukan pembantaian secara besar-besaran Tapi belum selesai perkataan tersebut diucapkan Tiba-tiba saja paras mukanya berubah hebat Rupanya di saat dia mencoba UTK mengatur hawa murninya Dengan cepat diketahui bahwa peredaran darahnya tak mampu mengalir dengan lancar Ini berarti dia tak mampu mengerahkan tenaga dalamnya lagi Tak heran kalau pemuda tersebut menjadi terperanjat setengah mati hingga wajahnya berubah hebat Cien Siankun yang mengawasi perubahan tersebut menjadi agak tertegun di samping keheranan Buru-buru tanyanya, KHO Kongcu, mengapa, mengapa kau? Aku sama sekali tak mampu menghimpun tenaga dalamku lagi Peredaran darahku terasa agak tersumbat Sementara itulah laki yang bernama Lisem sudah melangkah mendekati mereka berdua Ini berarti tiada waktu lagi buat mereka UTK berpikir panjang Buru-buru Cien Siankun menarik tangan KHO Beng dan diajak bersembunyi di balik sebatang pohon besar Lalu bisiknya lirih, mari ku bopong kau naik ke atas bersembuh merah wajah KHO Beng mendengar bisikan itu Sebaliknya Cien Siankun tertawa wajar Bahkan tak menanti KHO Beng membuka suara lagi Ia segera merangkul pinggangnya kemudian melompat naik ke atas betang pohon besar Tapi dengan kejadian tersebut, gerak-gerik mereka segera menimbulkan suara berisik Lelaki yang bernama Lisem itu segera membentak keras Siapa yang berada di dalam hutan diam-diam Cien Siankun berbisik kepada KHO Beng Gelisah sangat TDK menguntungkan Sekarang kau duduk di sini dengan tenang Biarku pancing mereka pergi dari sini dengan perasaan sedih bercampur gusar KHO Beng manggut-manggut Kini tenaga dalamnya telah punah Tentu saja dia tak mampu berbuat banyak terhadap situasi di depan mata Setelah melemparkan sebuah kerlingan mesra ke arah KHO Beng Cien Siankun segera melayang turun ke atas tanah Kemudian sambil mengumpulkan hawa murninya dia meluncur keluar dari hutan tersebut Bahkan sewaktu bergerak keluar dia sengaja menimbulkan suara berisik Lisem segera berpekik panjang Lalu teriaknya keras-keras Kalian cepat kemari Di dalam hutan benar-benar ada orang Dengan teriakan tersebut Dari luar hutan pun segera terjadi suara sahutan Dan secara beruntun tampak bayangan manusia berkelebat lewat Dalam waktu singkat delapan buah obor telah menyinari sekeliling tempat Lisem berdiri sekarang Belasan orang jagot tersebut dipimpin oleh seorang kakek berbaju hijau Ia mempunyai wajah kuda yang berbentuk panjang Begitu tiba di samping Lisem Segera tegurnya dengan gelisah Dimana orangnya sambil menunding ke arah kiri sahut Lisem Agaknya ada orang melarikan diri ke arah sebelah sana Pemimpin akura sahutan ini mencurigakan sekali Lakukan pemeriksaan kakek berbaju hijau itu segera menurunkan perintahnya Maka belasan orang jago PN memencarkan diri dalam formasi kipas terbuka Lalu pelan-pelan melakukan pencarian di sekeliling tempat itu Benar juga sepanjang jalan mereka mendengar ada suara langkah manusia Serta suara renting yang disinkirkan orang Sambil menyeringai seram, kakek berbaju hijau itu segera berkata Kalau memang ada orang di sini, berarti dia adalah bocah keparat shikaha itu Menurut Chun Hang Leng Chu, daya kerja obat dalam tubuhnya belum hilang Karena itu tenaga dalamnya belum pulih kembali Tak heran kalau langkah kakinya menimbulkan suara berisik Begitu mendengar perkataan tersebut Belasan orang jago itu pun melakukan pengejaran dengan lebih bernafsu lagi Sebab setiap orang berharap bisa membuat jasa besar Mendadak Di kejauhan sana terlihat ada sesosok bayangan hitam berkelebat lewat Lisem segera membentak keras Aku lihat kau bisa kabur kemana dengan cepat Dia melejit ke depan lalu menerjang ke arah bayangan hitam tersebut dengan kecepatan tinggi Pada saat itulah bayangan manusia tadi sudah tiba di tepi hutan Tiba-tiba saja orang itu menghentikan langkahnya Lisem yang sudah menyusul sampai di situ tidak banyak berbicara lagi Dengan cepat tubuhnya melejit ke udara Sementara pedangnya melancarkan sebuah tusukan kilat Di tengah neruan angin serangan yang amat tajam Sebuah tusukan telah mengancam punggung bayangan hitam tersebut Dengan cekatan bayangan hitam tadi menghindarkan diri ke samping Kemudian bentaknya keras-keras Hei, kalian sudah eh dan semua Setelah melancarkan tusukan tersebut Lisem baru merasakan kalau gelagat tidak beres Tergopoh-gopoh dia menarik kembali serangannya Sambil mengawasi wajah orang itu dengan seksama Tapi apa yang kemudian terlihat membuat hatinya semakin terperanjat lagi Buru-buru dia berbicara Oh 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 oh, rupanya nona Sian Kim Mengapa kau pun berada di sini sambil menghentak-hentakan kakinya Dengan gemas Sian Kim berseru Aku sedang mencari bocah keparat si KHO itu Tak disangka hampir saja mati di ujung pedangmu Bunuh, mengapa sih kalian tidak melacak jejak musuh Sebaliknya malah menguntil di belakangku Dalam pada itu si kakek berbaju hijau telah menyusul pula Sampai disitu dengan segenap kekuatannya Melihat kejadian ini buru-buru Dah menyapa, nona Sian Kim Mengapa kau pun sampai di sini Sambil menggertak gigi Menahan diri jawab Sian Kim Lengcu menyuruh aku turut melacaki jejak bocah keparat itu Tentu saja aku melaksanakan perintahnya Kalian tahu, barusan aku telah berhasil menemukan bayangan tubuh orang si KHO itu Tapi gara-gara ulah kalian Sekarang ia berhasil meloloskan diri kembali Dimanakah nona berhasil melihat jejak orang si KHO itu Buru-buru kakek berbaju hijau itu bertanya Sian Kim segera menunding ke depan sana sambil berkata Itu dia, di sudut tebing sebelah selatan Waktu itu sebenarnya aku sedang melakukan pengejaran ke situ Sungguh tak disangka anak buahmu justru melancarkan sebuah tusukan ke punggungku secara tiba-tiba Untung saja tak sampai melukai tubuhku Kakek berbaju hijau itu tidak banyak berbicara lagi Buru-buru dia mengibaskan ujung bajunya sambil membentak Kita geledah ke sana betul serusian Kim Sambil tertawa, kalian menggeledah ke sisi kiri Biar aku mencarinya dari sebelah kanan Dengan begini banyak orang Aku percaya sekalipun tumbuh saya pun Jangan harap bisa meloloskan diri dari sini baik Kita kerjakan secara demikian saja Kata kakek berbaju hijau itu terburu-buru Kemudian tanpa mengucapkan sepatah kata pun Dia segera melejit ke tengah udara Dalam waktu singkat tubuhnya telah berada sepuluh kaki lebih dari tempat semula Sian Kim, si Dayang berbaju hijau itu pun bergerak menuju ke sebelah kanan U.T.K. melakukan pencarian Tapi belum sampai berjalan sejauh sepuluh kaki Dia sudah balik kembali ke tempat semula Kemudian setelah memeriksa sekejap Disiknya pelan dari balik di daunan yang rimbun Tampak K.H.O. Beng menongolkan kepalanya sambil menyahut Aku berada di sini Sian Sian Kun segera melompat naik ke atas pohon Lalu katanya dengan pelan Wah, betul-betul sangat berbahaya Apakah mereka sudah pergi? Tanya K.H.O. Beng dengan perasaan sangat gelisah Sian Sian Kun segera tertawa bangga Katanya, aku telah menipu kawanan bajingan itu sehingga mengambil arah yang salah Mungkin mereka sudah berada berapali dari sini sekarang Dengan K.H.O. Beng berhasil memancing mereka menuju ke arah yang salah Tanya K.H.O. Beng tak habis mengerti Sian Sian Kun segera memperlihatkan topeng kulit manusia yang berada di tangannya Dia berkata, aku mengandalkan benda ini Eii, bagaimana perasaanmu sekarang? Apakah rada mendingan K.H.O. Beng segera menghela nafas panjang? Aaaai, entah bahan obat pemabuk jenis apakah yang dipergunakan perepuan siluman itu? Hingga sekarang tenaga dalamku masih belum bisa dihimpun kembali Sian Sian Kun berpikir sebentar Lalu ujarnya, kita harus meninggalkan tempat ini lebih dulu baru mengusahakan pengobatan atas lu kamu itu Mari biar aku yang menggendong bu Oh 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 Hampir semalam suntuk perkampungan Ciyohangsan Cieng di landa kekalutan dan keributan Namun usaha mereka sama sekali tidak memberikan hasil apa-apa Namun keesokan harinya, tiba-tiba di kota kecil di kaki bukit Tian San telah kedatangan serombongan manusia, mereka terdiri dari kawanan jago lihai baik dari golongan putih maupun dari golongan hitam. Kemunculan mereka amat tiba-tiba tak jauh berbeda dengan keadaan sewaktu berada di lembah hati buda tempoh hari, entah siapa yang menyiarkan berita tersebut namun yang jelas sasaran mereka kali ini bukan KHO Beng melainkan langsung menuju perkampungan Chiu Hang San Cheng di atas bukit Tian San sebagai pemimpin dari rombongan tersebut adalah seorang kakek berbaju hitam yang menyoren sepasang pedang di punggungnya, Orang itu termasyur sekali namanya di kawasan Kang Lam dan dikenal orang sebagai pedang emas berlengan baja Tutin dengan gerakan yang amat cepat rombongan tersebut langsung menyerbu ke depan perkampungan Chiu Hang San Cheng, ternyata jagoan yang terhimpun dalam rombongan ini mencapai lima puluhan orang. Begitu sampai di muka pin perkampungan, Tutin segera membentak dengan suara keras, apakah dalam perkampungan ada orang baru saja suara bentakan tersebut bergema, pintu perkampungan telah terbuka lebar-lebar, yang munculkan diri kemudian adalah kakek berbaju ungu Ong Tian Xiang. Ia kelihatan agak tertegun, lalu setelah memperhatikan sekejap sekeliling tempat itu, tegurnya, bolehkah aku bertanya, ada urusan apa kalian datang ke perkampungan kami dengan suara berat dan dalam pedang emas berlengan baja Tutin menjawab, Aku Tutin bersama rekan-rekan perselatan dari kawasan Kang Lam sengaja datang kemari karena mendengar di perkampungan Anda telah datang seorang tamu agung, apakah dia masih berada di sini yaa betul, rupanya rekan-rekan sekalian datang mencari nona KHO, bolehkah aku tahu ada urusan apa kalian mencarinya Tutin segera mendengus dingin. Cepat suruh dia keluar, katakan saja ada orang mencari dirinya Ong Tian Xiang mengiakan dan buru-buru masuk ke dalam perkampungan. Tak selang berapa saat kemudian, tampak tiga orang perempuan berkerudung diiringi parada yang telah munculkan diri dari balik gedung, Orang pertama adalah seorang nona berbaju putih, tentu saja dia adalah KHO Yang Chiu, orang kedua menggunakan baju berwarna hijau, dia adalah Hei Im Leng Chuli Sian Soat. Sedangkan orang ketiga menggunakan baju berwarna merah darah, dia adalah Chun Hang Leng Chiu, Jin Chun. Begitu mereka bertiga tiba di depan pintu perkampungan, KHO Yang Chiu lah yang kelihatan terkejut sekali. Sebagai mana diketahui, perkampungan Chiu Hang San Cheng sama sekali tak ada hubungan apa-apa dengan dunia persilatan, tapi dari mana kawanan jago persilatan itu bisa tahu kalau dia berada di sini? Di samping itu selapis hawa membunuh pun telah muncul dalam hati kecilnya, sudah lama ia tak pernah membunuh orang, bagaimana mungkin dia akan menyianyikan kesempatan baik yang berada di depan mati sekarang? Tidak kala melihat munculnya tiga orang wanita muda dari balik perkampungan, kawanan jago persilatan itu kelihatan sangat tegang dan serius, hawa pembunuhan pun mulai menyelimuti seluruh area dengan suara lantang si pedang emas tutin segera menegur keras, siapakah si kedele maut nonalah orangnya jawab KHO Yang Chiu Dingin. Rupanya kaulah putri Hwi Im Cheng Chu yang mengebohkan di masa lalu, si biang keladi yang menyebabkan timbulannya badai berdarah di dunia persilatan, HMMM, hari ini sengaja aku datang kemari bersama rekan-rekan persilatan UTK membuat perhitungan atas kematian rekan-rekan kami, KHO Yang Chiu segera tertawa terkepeh keh, setelah mendengar perkataan itu, jengeknya, heeh, 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 kalian anggap kemampuan yang kamu semua miliki sudah cukup UTK berbuat sesuka hati, HMMM, memangnya 70 lembar nyawa yang tewas di perkampungan Hwi Im Cheng tidak pantas UTK dituntut balas HMMM, HMMM, aku tahu percuma saja banyak berbicara dengan perempuan gila macam dirimu itu tukas cutin gusar, rekan-rekan semua. Hari ini kita tak boleh membiarkan siluman perempuan siluman itu meloloskan diri lagi dari cengkraman kita. Seruan tersebut segera disambut penuh antusias oleh kawanan jago silat lainnya, dalam waktu singkat mereka telah bersiap sedia UTK melancarkan serangan. Chun Hang Leng Chu yang menyaksikan kejadian ini buru-buru mengulapkan tangannya, seraya berkata, heee, tunggu dulu, tunggu dulu, siapa anda tutin segera membentak. Sambil tertawa merdu jawab Chun Hang Leng Chu, kami kakak beradik adalah pemilik perkampungan Chiu Hang San Cheng ini, ketahuilah perkampungan kami tak pernah mempunyai ikatan dengan dunia luar, hubungan dengan dunia persilatan pun tak ada, kenyataan kalian datang mencari gara-gara, apakah tindakan ini tidak merupakan suatu perbuatan yang kelewat batas? Jadi nona bermaksud akan melindungi siluman perempuan ini. Seru tutin dengan suara dingin. Kembali Chun Hang Leng Chu tertawa, nenek moyang kami telah membuat suatu peraturan UTK perguruan kami, yakni tidak boleh mencampuri urusan dunia persilatan, oleh sebab itu aku ingin bertanya kepada kalian, apakah kami pun akan dihitung menjadi satu? Tutin tidak langsung menjawab, diam-diam pikirnya, perempuan ini adalah anak murid dari tokoh sakti dunia persilatan, kepandayan silatnya tak boleh dipandang enteng, apalagi tujuanku yang utama adalah melenyapkan perempuan siluman tersebut dari muka bumi, kalau bisa mengurangi dua orang musuh tangguh jelas hal tersebut makin menguntungkan bagi posisiku. Berpikir demikian, buru-buru ia berkata, kalau toh pihak perkampungan kalian punya peraturan yang melarang anggotanya mencampuri urusan dunia persilatan, sudah barang tentu kami pun tak akan mengusik ketenangan kalian, asal nona sekalian bersedia menyingkir dari sini dan tidak mencampuri urusan kami, aku beserta rekan-rekan persilatan lainnya pasti tak akan mengganggu seujung rambut pun dari perkampungan anda, cun hang ling cun manggut-manggut, katanya lagi, walaupun perkataan anda memang sangat tepat, namun kami dua bersaudara pun tetap merasa serba salah, apa yang menyebabkan kalian serba salah? Nona KHO adalah sahabat karib kami dua bersaudara, andai kata kejadian ini berlangsung di tempat lain, tentu saja kami dua bersaudara dapat berlagak seolah-olah tidak melihat serta tidak mencampurinya, tapi hari ini, kalian justru telah datang kemari UTK mencari gara-gara, bagaimanapun jua kami sebagai tuan rumah toh tak bisa berpeluk tangan belaka, sebab tindakan seperti ini jelas tidak mencerminkan kesetia kawanan, sebaliknya bila ingin membantu, kami pun khawatir akan melanggar peraturan leluhur kami, nah, coba dibayangkan apakah posisi kami saat ini tidak serba berabe, Cici berdua tak usah khawatir cepat-cepat KHO yang ciu berseru, asal Cici berdua mau membantu si Omoyi dengan berjaga-jaga di tepi arena, hal tersebut sudah lebih dari cukup untukku, apalagi jumlah manusia seperti ini belum sampai merisaukan hatiku, silahkan Cici berdua berpeluk tangan saja Cun Hang Leng Cu pura-pura menghela nafas sedih, lalu katanya, yaa, kalau begitu maafkanlah kami, tapi kami berjanji tak akan membiarkan adik menderita kerugian di tangan mereka Cetin yang mendengar perkataan itu menjadi tertegun, lalu serunya sambil mendengus, Nona, apa maksud perkataanmu itu Cun Hang Leng Cu tertawa terkekeh-kekeh, kalian berjumlah begitu banyak, padahal lawan yang hendak kalian hadapi hanya seorang perempuan lemah. Sesungguhnya kami merasa amat tak puas dengan tindakan kalian itu, kalau begitu kalian telah berubah pikiran jengek Cetin sambil tertawa dingin. Bukan begitu maksud kami, asal kalian bersedia mengikuti peraturan dunia perselatan dengan pertarungan satu lawan satu, tentu saja kami akan berpeluk tangan saja, kalau tidak, terpaksa kami akan mengundang adik keluarga KHO untuk memasuki perkampungan kami, apakah kami tak sanggup menyerbu ke dalam perkampungan kalian seru Cetin penasaran. Sambil tertawa Hei Im Leng Cu Lisian soat menyela, bila kalian berani menyerbu ke dalam perkampungan, urusan menjadi lebih mudah UTK diselesaikan, sebab kami pun tak usah khawatir akan melanggar peraturan leluhur kami lagi Cetin segera tertawa seram.